Kota Depok Nah teman-teman sekarang saya sudah ada di depan Margo City Kota Depok kalian yang mau ngopi di rumah peninggalan kolonial Belanda ini tinggal masuk aja ke area Margo City nanti belok kiri ya jangan belok kanan nanti kalian pulang lagi dong nah dari sini saya udah belok kiri ya guys kalian tinggal turun ke situ pakai eskalator dan hati-hati jalannya nah dari sini saya udah mulai deg-degan karena mikirin harga kopi yang pastinya mahal lihat aja itu rambut saya udah berantakan oke teman-teman sekarang kita berada di Landwis Pondok Cina Kota Depok ya pada saat zaman kompeni dan juga saat zaman pemerintahan kolonial Belanda nama kawasan Pondok Cina ini lebih dikenal ketimbang sekarang warga Depok lebih mengenal kota Depoknya itu dengan jalan Margondanya ya karena jalan Margonda itu selalu macet dan macetnya itu bikin kesel sampai ubun-ubun untuk sejarah dari Landwis Pondok Cina ini sedikit banget sumber dan literasi yang menyebutkan sejarah dari Landwis Pondok Cina ini tapi ada satu sumber yang menyebutkan bahwa Landwis Pondok Cina ini dibangun sekitar tahun 1841 diarsiteki oleh seorang Belanda yang sampai sekarang belum diketahui namanya dan arsitek Belanda itu juga yang memiliki Landwis Pondok Cina ini seiring berjalannya waktu Landwis Pondok Cina ini dibeli oleh saudagar Tionghoa yang bernama Lao Teg Lok dan seiring berjalannya waktu lagi nih akhirnya rumah Pondok Cina ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Lao Cheng Xiang dari informasi yang saya baca juga nih sebelum menjadi Starbucks yang sekarang kita lihat ini rumah peninggalan kolonial Belanda ini juga sempat digunakan sebagai kedai kopi yang waktu itu namanya Old House Margot City nah kedai kopi itu akhirnya mungkin banggot atau bagaimana dan akhirnya rumah ini ditinggalkan dan sempat mangkrak nah sekarang saya mau masuk ke bagian dalam Landwis Pondok Cina ya saya tuh penasaran dalamnya kayak apa sih Landwis Pondok Cina ini ini adalah pintu pertama yang saya lewatin dan ternyata pintunya dobel dan inilah penampakan bagian dalam Landwis Pondok Cina sengaja saya agak cepat karena saya gerogi dilihatin beberapa cewek ABG yang lagi ngopi disitu nah sekarang saya lagi ngantri untuk beli kopinya ya menurut saya bagian dalam dari Landwis Pondok Cina ini masih terasa kok nuansa jadulnya ya enak banget nih kayaknya kalau kita ngopi di rumah peninggalan jaman kolonial Belanda ini ingat saya ngomong ini bukan karena di Endor Starbuck untuk sejarah nama dari kawasan Pondok Cina Pondok Cina kota Depok ini saya sampaikan secara singkat aja ya teman-teman jadi awalnya kawasan Pondok Cina ini adalah tempat singgahnya para pedagang Tionghoa yang melakukan perjalanan dagang dari dan ke Batavia pada saat itu nah para pedagang Tionghoa yang merasa kelelahan ini akhirnya mendirikan semacam pondok-pondok di sepanjang kawasan ini dan hal ini sudah terjadi jauh sebelum kedatangan Tuan Cornelis Castellane kita kembali ke seputar Landwis Pondok Cina ini pada saat jaman kolonial dulu kawasan Depok ini masih dipenuhi kawasan perkebunan dan juga persawahan berarti ada kemungkinan Landwis Pondok Cina ini merupakan pusat kegiatan perekonomian pada saat jaman kolonial dulu ya paling tidak itulah yang disampaikan dalam sumber yang saya pakai untuk video kali ini saat masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 tidak banyak juga yang menyebutkan nasib Landwis Pondok Cina ini tapi pada umumnya tentara Jepang menggunakan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda ini mereka gunakan untuk markas, gudang senjata, gudang logistik, ataupun barak asrama tentara mereka hmm, gimana menurut kalian? silahkan tulis di kolom komentar harapan saya untuk rumah peninggalan kolonial Belanda ini yang sudah resmi menjadi bangunan cagar budaya di kota Depok agar pengelola dan para pengunjung Starbuck supaya menjaga kebersihan dan juga kelestarian bangunan peninggalan kolonial Belanda ini ya siapa tahu bisa menjadi media pembelajaran untuk generasi muda agar lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia oke mantap itu tadi perjalanan saya ke rumah peninggalan kolonial Belanda di kota Depok ini semoga bermanfaat kalian kalau mau yang ngopi di situ silahkan siapin uang yang agak banyak karena harga kopi di situ bikin saya nyesek sih buat saya gitu kan oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih